Salah satu sosok legendaris dalam dunia badminton Indonesia adalah Christian Hadinata. Pada Agustus 2023, kabar mengejutkan datang dari legenda ini. Christian Hadinata memutuskan turun gunung untuk membantu PBSI, persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, demi kesuksesan Indonesia di Olimpiade 2024 Paris. Pria yang akrab di Sapakokris ini memiliki sejumlah prestasi gemilang dalam dunia bulu tangkis. 5 medali emas Asian Games, 2 emas kejuaraan Asia, 4 piala Thomas, 3 kali menjadi juara dunia, dan 2 kali meraih emas kejuaraan dunia adalah bukti dari dedikasinya yang luar biasa dalam dunia olahraga ini. Per Agustus 2023, Christian Hadinata terlibat di pelatnas Cipayung. Namun, perlu dicatat bahwa Christian tidak dikontrak sebagai bagian dari tim pelatih. Alih-alih, dia diminta untuk mendampingi para pelatih dan atlet pelatnas. Keputusan ini pasti sangat diapresiasi oleh komunitas bulu tangkis Indonesia, mengingat pengalaman dan pengetahuan Christian yang sangat luas dalam olahraga ini. Pengalaman dan pengetahuan Christian dalam dunia bulu tangkis sangat berharga. Dia memahami betul apa yang dibutuhkan oleh para atlet untuk mencapai tingkat keunggulan dalam pertandingan. Selain itu, kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik dengan atlet dan pelatih merupakan aset berharga untuk PBSI. Menurut Christian, pelatih harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan atletnya, menyampaikan program latihan dengan benar, dan memberikan arahan yang jelas kepada para pemain. Ini adalah kunci untuk membangun tim yang sukses dalam dunia bulu tangkis. Christian Hadinata juga menegaskan bahwa tugasnya di PBSI tidak secara langsung terkait dengan penurunan prestasi dalam beberapa bulan terakhir. Dia dipanggil khusus untuk mempersiapkan tim Indonesia menuju Olimpiade 2024 Paris. PBSI menyadari bahwa mereka memerlukan sosok legenda seperti Christian untuk membantu mengirim banyak atlet Indonesia ke pesta olahraga sejaga tersebut. Selain memberikan saran dan masukan, Christian juga siap memberikan kritik tajam jika diperlukan. Kritik konstruktif adalah bagian penting dari proses pembelajaran, dan Christian Hadinata tidak ragu-ragu untuk memberikannya demi kemajuan bulu tangkis Indonesia. Christian Hadinata optimis dengan masa depan bulu tangkis ganda putra Indonesia. Dia yakin bahwa pasangan Leo Roli Carnando, Daniel Martin dan Bagas Maulana, Muhammad Syohibul Fikri akan mampu bersinar di level internasional. Dua pasangan ini akan memberikan persaingan sengit bahkan untuk pasangan Fajar Alfian Rian Ardianto, yang saat ini menduduki posisi nomor satu dunia. Namun, Christian juga mengingatkan bahwa prestasi tim ganda putra Indonesia bergantung pada kinerja atlet dan pelatih selama masa persiapan. Dalam hal ini, fokus pada latihan, disiplin, dan konsistensi akan menjadi kunci keberhasilan. Selain ganda putra, Christian Hadinata juga melihat potensi dalam nomor lain seperti tunggal putra dan putri, ganda putri, dan ganda campuran. Namun, semua ini tergantung pada dedikasi, kerja keras, dan kerjasama antara atlet dan pelatih. Namun, dalam perjalanannya di pelatnas, Christian juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh atlet Indonesia, yaitu ketahanan fisik. Ia dengan jujur mengakui bahwa atlet-atlet Indonesia masih tertinggal dalam hal ini dibandingkan dengan negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Korea. Pentingnya ketahanan fisik dalam dunia bulu tangkis tidak dapat diabaikan. Pertandingan bulu tangkis seringkali berlangsung dalam set yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, meningkatkan ketahanan fisik adalah langkah yang sangat penting untuk membantu atlet Indonesia bersaing di tingkat internasional.